Kewarga Lorong Peda-Peda RT1 RW3 Kelurahan Ponjalai, Kecamatan Warat Timur, Kota Malopo, digemparkan oleh penemuan jenazah seorang pria paru baya di rumahnya pada seni sore 18 November 2024. Pria tersebut diketahui bernama Mirsan Rustan berusia 60 tahun. Kelurahan Ponjalai, Gerhani Jafar yang ditemui di lokasi kejadian membenarkan bahwa korban merupakan warga setempat. Menurutnya Mirsan tinggal bersama istrinya yang pada hari Rabu sebelumnya sempat pergi ke Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk menghadiri acara pernikahan kerabatnya. Saat kembali ke rumah pada sering sore, sang istri mendapati pintu rumah terkunci dan tidak mendapati respon dari dalam. Ia mencoba mengecek melalui jendela dan terkejut melihat banyak lalat serta mencium aroma menyengat. Sang istri segera menghubungi anggota keluarga lainnya yang tinggal tak jauh dari lokasi. Keluarga pun langsung berdatangan ke TKP dan menyaksikan proses evakuasi. Setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Sawiri Gading untuk dilakukan otopsi atas permintaan keluarga. Kalau informasi awal itu, tadi dapat informasi dari Pak RT yang ada di wilayah sini. Kalau di wilayahnya ada beritemukan jenazah. Sebenarnya tinggal bersama istri dan saudaranya cuman karena kebetulan beberapa hari yang lalu istrinya berangkat ke Palu dalam rangka menghadiri pesta pernikahan keluarga. Jadi nanti pas istrinya datang, baru ketahuan kalau al-maklun ini sudah tidak ada. Kalau berdasarkan informasi dari warga itu sekitar 3 hari. Karena dari hari Jumat, ya sekitar 3 hari. Informasi dari warga itu dari tetangga, katanya masih ada yang melihat dia membersihkan di belakang rumah. Itu di hari Jumat. Jadi mungkin setelah itu kejadiannya.